Kalau untuk dalam diri, ada tiga hal yang kita lakukan kalau kita melihat kemaksiatan. Satu, nasehatin. Karena Allah kenalin kita sama dia juga kan gak kebetulan. Ketika ada sesuatu yang salah, yaudah kita bisa dapat pahala dakwah dari orang itu. Gak mempan, yang kedua, atau misalkan gak kenal sama sekali, jadi gak ada WA-nya, gak ada akses untuk menghubunginya, jadi gak bisa nasehatin. Yang kedua berarti doain, ini minimal juga ya. Karena kalau kita gak doain saudara kita, malaikat doain yang sama untuk kita. Kalau kita berdoa sendiri, bisa jadi kehalangan oleh dosa kita, jadi belum terkabul. Tapi, kalau misalkan kita didoain oleh malaikat, malaikat kan gak punya dosa. Dua, itu jadinya ya. Tiga, jaga hati ini tetap bersih. Kenapa? Karena, satu kita meninggal gak ditanya kelakuan dia. Tiga, eh tadi dan selanjutnya, ketika akhirnya. Misal, misal, ternyata beneran dia beneran jahat. Maksiat, eh ternyata malemnya tobat. Gak ada yang tau hidayah orang. Kalau Allah udah ngasih hidayah, bisa tau-tau malemnya tobat. Malemnya tobat, dia nangis, tobat nasuhah, tahajud nangis. Eh kita, yang mergokin keburukannya dia, masih ngomongin keburukan dia ke orang-orang. Sampai berbulan-bulan ke depan. Yang maksiat dia, kitanya ikut dapet dosa. Rugi sekali. Ini tadi, Alhamdulillah, tidak disebutkan nama, tidak disebutkan apa. Tapi Allah tau niatnya pengen apa. Dan, Bismillah. Kita bicara, itu dalam diri. Sekarang bicara tentang orangnya. Kehadilan Allah akan datang. Pasti. Yakin? Pertanyaannya, kalau ada seseorang berbuat buruk, kira-kira lebih mantap mana kita ngebalas sendiri atau balasan Allah? Balasan kita atau balasan Allah? Kalau kita yakin balasan Allah lebih ajib, ngapain kita ngotorin tangan kita sendiri? Jadi, intinya apa? Gak perlu kita balas dengan keburukan dia. Tugas kita tadi cuma tiga. Nasehatiin, doain. Jaga diri tetap bersih. Masalah dia berubah, gak berubah. Kita tetap ke bagian pahala dakwahnya. Iya kan? Contoh, dokter Zakir naik seramah keliling dunia. Beliau gak akan ditanya berapa orang yang mu'alaf gara-gara kamu. Tapi ditanya, niat kamu dakwah itu apa? Selagi dakwahnya lillahi ta'ala tetap jadi pahala meskipun gak ada yang mu'alaf. Sama, ceramah di Atin atau di Musola Alikhlas, yang nilai tetap Allah. Ceramah di Mabes TNI atau di Markas Hansib, yang nilai juga tetap Allah. Ini saya gak akan ditanya, berapa orang kamu yang hadir ke kajian kamu? Enggak. Tapi saya ditanya, ini niat ceramah apa nih? Pengen dipanggil pinter atau pengen lillahi ta'ala nyebarin da'wah? Begitu saya ditanya. Maka isilah, pengadilan Allah cepat atau lambat pasti akan datang. Kita masih sanggup berbuat baik, Bismillah. Kita bisa dapat amalan wali kalau kita baik ke orang yang jahat ke kita. Tapi dia tetap jahat, kalau dengan dia jahat saya, daripada ngotorin hati saya, saya pengen jaga jarak. Boleh, silahkan. Gak usah kenal juga gak apa-apa. Tapi jangan dimusuhin, jangan dipintah balik, jangan dijahatin, jangan digemutin. Abis bilang gak apa-apa. Kalau ternyata dia pengen nipu sahabat kita, boleh gak? Ada gibah yang diizinkan dalam Islam. Gibah itu kata Nabi kan kalau kita ngomongin sesuatu, yang meskipun itu fakta, orangnya gak suka kalau ketahuan kita omongin. Kalau segitu itu fakta. Kalau ternyata bukan fakta, maka jatohnya fitnah. Dalam Islam, ada gak gibah yang diizinkan? Ada. Contoh, satu. Kita diminta jadi saksi di pengadilan. Sedang pengen ditegakkan peraturan. Bener gak, Dennis, kamu ngeliat dia nyuri? Kita beneran lihat. Kita gak boleh jawab. Ah, gak mau ah, kan gak boleh bongkar aib orang. Gak boleh. Karena ini masalahnya butuh keadilan ini orang. Korbannya minta keadilan. Kita lihat, lihat. Itu pun gak usah ditambah-tambahin. Lihat gak, lihat. Gak usah ditambahin. Iya, mana mukanya nyebelin banget. Gak usah. Lihat, lihat. Apalagi gibah kedua yang diizinkan. Ketika kita pernah misalkan ditipu orang. Terus si penipu ini kita lihat lagi ngobrol sama saudara kita. Beres-beres ditanya. Kamu tadi ngobrol sama siapa? Ngobrolin apa? Iya, dia nawarin investasi. Kayaknya saya pengen ikut nih menguntungkan kelihatannya. Itu boleh sampaikan. Dulu saya pernah dengan dia juga begitu. Tapi memang hasilnya ya rugi. Atau, ya sampaikan aja apa adanya. Ya. Wallahu ala mungkin kali ini dia sudah tobat. Gak ada yang tahu. Tapi dulu mah pernah kejadian saya kemakan sama dia. Gak apa-apa. Kalau demi nyelamatin saudara. Tapi itu dengan catatan kita pernah jadi korban. Dan juga kita pernah ada bukti kerugiannya. Nah kalau misalkan seperti itu. Misalkan nih. Kita ketemu saudara yang habis ketemu si penipu atau si penjahat. Modusnya sama persis. Itu boleh. Sampai hati-hati. Kita juga berusaha aja ke hati. Jangan pakai emosi. Eh kamu tahu gak? Dia tuh ya. Ah udah ya. Gak usah pakai bumbu. Alakadarnya aja. Jadi silahkan ini selalu seperti itu. Kalau memang ada otoritas yang berkuasa untuk menghentikan dia. Laporin. Laporin silahkan. Di kantor misalkan. Kita tahu dia kayak gitu. Laporin ke atasannya. Karena atasannya yang punya otoritas kepada dia. Silahkan. Dengan niat juga bukan supaya dia tahu rasa. Niatnya benar-benar supaya kezoliman berhenti. Masih boleh. Masih boleh. Iya kan? Sama kayak kita juga ngedorong ya. Izin punten. Jadi nyambung ke sini. Kalau ada istri dipukulin sama suaminya. Punten. Kalau sampai KDRT itu udah bukan bicara masalah hidup. Karena bedanya masalah hidup bersama suami red flag. Suami jahat. Masalah hidup itu dihadapin bersama-sama dengan pasangan. Suami jahat, suami red flag. Dihadapi oleh istri. Menghadapi pasangan. Contoh masalah hidup. Lagi sama-sama lurus. Takwa. Tahu-tahu suaminya dipecat. Iya itu masalah hidup. Kalau tiba-tiba dipukulin kayak yang belum lama ini beredar. Video mohon maaf selegram ya. Sampai bayinya ketendang. Oh udah bukan masalah hidup. Sampaiin udah. Cerita. Supaya kezolimannya berhenti. Maka ya gitulah cara kita bersikap. Yang penting tadi yang kita lakukan dalam diri. Nasih hati. Doain. Jaga hati tetap bersih. Karena cepat atau lambat. Kita meninggal gak ditanya kelakuan dia. Dan pengadilan Allah akan datang untuk dia. Dan kalau kita pengen mencegah kezoliman silahkan. Kalau kira-kira dia pengen nipu. Dan calon korbannya kita kenal. Masih boleh dikasih tahu. Tentu tadi sekali lagi. Gak usah ditambah ujaran-ujaran. Dugu membuka bencian. Sampaiin faktanya aja. Biar dia yang menilai. Allah walaubiswa. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Udah lah. Gak usah ngotorin kita-kita yang ngebalas. Pengadilan Allah lebih mantap soalnya. Allah walaubiswa. Hene on. może kisikal. Hene on. Notar CHANGIT Hene on. Semoga menonton! Pasti bang Basic People 중 Darbar Semoga menangin kita dan walaubiswa. Semoga menangin kita pinginong пропas Baik that hitsi apa mertubah.